Pemirsa surat usulan hak angket Ahok Gate kemarin dibacakan dalam rapat paripunan penutupan pasap masa persidangan ketiga tahun 2016-2017. Ya usai Wakil Ketua DPR Van Lidzon membacakan surat usulan angket Ahok Gate, muncul interupsi dari anggota Dewan yang kontra maupun yang mendukung hak angket. Menutup masa persidangan ketiga tahun 2016-2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan rapat paripurna di gedung DPR Jakarta kamis kemarin. Dalam rapat paripurna kali ini, surat masuk dari pengusul hak angket Ahok Gate dibacakan sesuai dengan keputusan badan musyawarah. Sebelumnya, empat fraksi mengajukan hak angket mengenai aktifnya Basuki Cahyapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta meski telah menyandang status terdakwa. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Van Lidzon, muncul pendapat pro dan kontra atas hak angket Ahok Gate pasca pembacaan surat usulan hak angket. Pro dan kontra ini datang dari anggota fraksi Nasdem, Joni G. Platt, yang meminta partai pengusung hak angket mencabut usulannya, dan anggota fraksi PKS, Refrizal, yang menegaskan hak angket adalah hak berpendapat dari anggota Dewan karena dinilai terdapat kejanggalan atas permasalahan Ahok ini. Setelah pembacaan surat usulan hak angket ini, maka selanjutnya penjatualan untuk membahas hak angket Ahok Gate akan dirapatkan dalam bamus masa persidangan selanjutnya. Ya nanti tergantung kalau para pengusul tetap bersikeras supaya itu dibacakan di paripurna, ya tentu harus dijadwalkan di paripurna. Sebab tugas bamus kan hanya menjadwalkan. Tetapi kalau misalnya pengusul mau mencabut, itu ya berarti tidak jadi dijadwalkan di paripurna. Karena tugas daripada bamus hanya menjadwalkan. Dan nanti paripurna yang memutuskan apakah usulan angket itu diteruskan, diterima, atau ditolakkan. Sedangkan Ketua DPR RI Setia Novanto berpendapat lain mengenai hak angket Ahok Gate ini. Ya masalah hak angket ini saya sudah mengamati bahwa kemarin kan sudah rapat RDP antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi Tiga dan Komisi Dua. Nah tentu kita menghargai dan tentu saya menghargai apa yang sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri bahwa itu menunggu proses hukum. Nah tentu proses hukum ini adalah yang berlaku, yang kita harus menghargai karena inilah proses hukumnya segala-galanya. Dari Jakarta, Anjali KDF Agam, Rizku Ihwal, MNC Media memberitakan. Aktifnya Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta menuai protes dari sejumlah kalangan. Namun Pedagri Cahaya Kumula tetap bersikuku atas keputusannya untuk tidak menonaktifkan Ahok. Kami ingin menguji persoalan ini di jalur tukung. Dan Bapak Menteri Dalam Negeri hari ini sudah membangkang terhadap perintah undang-undang. Saya tidak membela si Ahok semuanya Pak Yadri, saya membela Presiden Cahaya. Itulah pernyataan Menteri Dalam Negeri Cahaya Kumulo saat menjawab pertanyaan anggota Dewan terkait keputusannya untuk tetap mengaktifkan kembali Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Politisi PDI Perjuangan ini bahkan berani menunjukkan komitmen kuat jika keputusan yang diambilnya bermasalah di kemudian hari. Komitmen kuat yang disampaikan Mendagri tidak berpengaruh besar dalam merdam tututan pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya sebagai pemimpin Ibu Kota. Sejumlah warga yang tergabung dalam beberapa organisasi kemasyarakatan bahkan telah mendaftarkan bugatan ke pengadilan tata usaha negara atas sikap pemerintah yang belum menonaktifkan Ahok. Presiden oleh pengadilan ini bisa dipintahkan untuk mengeluarkan keputusan TUN terkait dengan pemberhentian sementara Ahok. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jika kepala daerah lain yang berstatus sebagai terdakwa di pengadilan langsung diberhentikan dari jabatannya, kenapa Cahyo justru mengambil tindakan berbeda dalam kasus Ahok? Pernyataan siap mundur itu kan sebagai sebuah jaminan bahwa dia bermaksud menunjukkan serius, adil, profesional sehingga kemudian tidak ada tendensi apa-apa. Tetapi kemudian pada sisi yang lain juga menunjukkan ada kekhawatiran terhadap kemungkinan kesalahan dia sehingga kemudian pada saatnya nanti mau mundur. Semua orang sepakat bahwa negara siapapun harus tunduk kepada konstitusi dan undang-undang. Dan Bapak Menteri Dalam Negeri hari ini sudah membangkang terhadap perintah undang-undang. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Meski jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cepurnama terus menuai kontroversi, Komisi 2 DPR sepakat dengan Menteri Dalam Negeri untuk tidak memberhentikan sementara Basuki Cepurnama dari jabatannya meski bersatu sebagai terdakwa. Dalam rapat kerja antara anggota DPR RI Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri kemarin siang, mayoritas fraksi di Komisi 2 DPR tidak mempersoalkan lagi keputusan Menteri Dalam Negeri yang tidak memberhentikan sementara Basuki Cepurnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta meski saat ini berstatus sebagai terdakwa dugaan peneritaan agama. Hanya fraksi Partai Keadilan saja yang tegas menyatakan keberatan atas keputusan Kemendagri yang tidak memberhentikan sementara AHOK. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi PKS penilai ada sejumlah kejangkalan dalam keputusan Mendagri ini. Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo tetap pada keputusannya setelah suratnya mendapat jawaban dari Mahkamah Agung. Diterima Ketua MA supaya ini karena berbawa politik, katanya diterima lengkap dengan Ketua-Ketua Kamar dengan ada Pak Arti, itu ada Wakil Ketua lengkap. Dibalas pada tanggal 16 Februari, hasil pertemuan kami diskusi, Bapak Ruz, balas Pak, ini tidak interpretasinya tidak beda. Walaupun semua benar. Saya juga mempertanggungjawabkan kepada Bapak Ruz, Bapak Ruz, saya yakin Pak. Tidak mungkin saya pembantu Bapak Ruz, menurubuskan Bapak. Kalau ini salah dari kebiasaan kami, tetap saja. Saya bemperi Pak Jokowi, bukan bemperi, teman Pak Yantri Cahok. Ini kebetulan saja kesihatan itu kesihatan. Jelas di sini, permohonan pendapat hukum kasus saudara Batu Ketua yang pun nama Ahok. Kepada Menteri Dalam Negeri, tarifikasi sangat penting. Tersimpulannya, oleh karena masalah yang dimintakan pendapat hukum mendagri atau fakwa, termasuk belit, dan karena sudah ada gugatan di pengadilan dan sebagainya, maka Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum. Pak Yantri Cahok. Kepada Menteri, menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 156 ini, Pak Menteri, kalau kita lihat dari dakwaan Jaksa, kami sebahakan, dia berkorelasi dengan pasal 83 ayat 1 di poin terakhir. Sementara itu dalam rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi Hukum DPR RI, status hukum Basuki Cepurnama, serta kasus hukum yang menjerat tokoh agama, juga dibahas. Beberapa materi rapat dengar pendapat merupakan aspirasi perwakilan masa Aksi Damai 212 Jili 2. Kemarin, Komisi Hukum DPR RI dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta. Rapat yang dihadiri, 20 anggota Komisi 3 dari 8 fraksi ini membahas beberapa materi. Di antaranya adalah menjelaskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri, fungsi intelijen dalam penindakan terorisme, radikalisme, hasil evaluasi pengamanan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, serta beberapa pembahasan lainnya. Beberapa pembahasan lainnya merupakan aspirasi perwakilan masa Aksi Damai 212 Jili 2 saat bertemu dengan Komisi Hukum. Komisi 3 telah berjanji untuk menyampaikan perwakilan masa 212 Jili 2 kepada Kapolri dalam rapat kerja yang berlangsung kemarin. Tanggal 21 kemarin dengan beberapa tuntutan, empat tuntutan, satu, yaitu tidak terkait dengan kepolisian karena menuntut masalah peronaktifan saudara Basuki Cahaya Purnama. Untuk masalah kriminalisasi, dugaan kriminalisasi ulama, tadi sudah kami jawab, satu-satu. kemudian tuntutan yang lain adalah mengenai penegakan hukum yang konsisten, ini juga lebih bersifat umum. Tapi prinsip kegiatan kemarin dimulai dari pagi sampai dengan jam 1 siang, ini berakhir dengan aman dan kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi 3. Kementerian Dalam Negeri tetap pada keputusannya tidak memberhentikan sementara Gubernur DG Jakarta Basuki Cahaya Purnama setelah mendapat jawaban dari Mahkamah Agung. Keputusan Medagri juga tidak dipersoalkan lagi oleh Komisi 2 DPR RI. Kementerian Dalam Negeri masih menunggu tuntutan jasa penuntung umum untuk menentukan nasib Jabatan Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DG Jakarta. Menurut Menteri Dalam Negeri Cahaya Kumolo belum ada kepastian pasal mana yang digunakan jasa untuk menuntut ahok. Apakah pasal 156 atau 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Dalam kasus dugaan penisahan agama ini jasa penuntung umum memang mendakwa ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 dan 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya pun berbeda. Dalam pasal 156 disebutkan barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dihancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Sedangkan pasal 156A menyatakan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersindikan ketuhanan yang maha esa. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dalam rapat kerja dengan DPR menyatakan siap bertanggung jawab jika keputusan yang diambilnya salah. Sebelumnya sikap pemerintah ini dikritik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurut Mahfud pemberhentian bisa dilakukan sejak ada darwan. Kalau menurut saya dan menurut hampir sebagian orang sebagian besar orang yang paham cara membaca pasal-pasal dan ilmu penafsiran seharusnya akhok ini diberhentikan sementara atau diangkat lagi melalui perpuk karena kalau tidak diberhentikan itu bertentangan dengan pasal 83 pasal 83 itu bunyinya jelas seorang gubernur kepala daerah yang menjadi terdakwa dalam satu tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun minimal itu diberhentikan bukan dapat diberhentikan tapi diberhentikan sifatnya imperatif itu pasal 83 pasal 84 lebih tegas lagi bahwa kalau ternyata sudah diberhentikan dia dibebaskan oleh pengadilan maka di di apa diangkat sepenuhnya tapi kemudian kalau di tingkat banding kalah tetap disalahkan lagi ya diberhentikan lagi itu artinya apa? artinya memang diberhentikan sejak ada dakwaan pasal 83 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyatakan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang dihancam pidana penjara paling singkat 5 tahun tindak pidana korupsi tindak pidana terorisme makar tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia menurut mantan ketua mahkamah konstitusi Mahfud MD tidak ada tafsir lain dari pasal 83 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 kecuali jika Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kontroversi jabatan Ahok ini sempat membuat Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri meminta fatwa ke mahkamah agung surat Menteri Dalam Negeri yang meminta fatwa polimik jabatan Ahok ini pun dijawab oleh mahkamah agung pada 16 Februari lalu yang menyarankan pemerintah mengambil keputusan sendiri ya mestinya kementerian sendiri menentukan sikap sebab fatwa ini ya mau diikuti silakan tidak diikuti juga silakan fatwa ketentuannya tidak mengikat harus diikuti jadi tot tidak menyelesaikan ini tapi kementerian kalau kita baca di mana di running text katanya mau menyerahkan kepada mahkamah agung oleh karena itu saya tidak bisa mementari itu pun belum saya baca dan belum saya ya untuk itu tidak boleh kita jawab sehat dan tanpa melihat konteks menteri dalam negeri pun konsisten pada keputusannya tidak memberhentikan sementara AHOK sambil menunggu jalannya proses peradilan tim liputan MNC Media memberitakan